Perdebatan Bupati Solok E. Priyadi Asda dengan salah seorang calon legislatif viral di media sosial. Dalam video tersebut, sang caleg memprotes kebijakan Bupati yang dianggap tidak memihak rakyat. Termasuk keputusan Bupati yang memecat istri caleg tersebut yang sudah belasan tahun bekerja di rumah sakit umum daerah Arosuka, Solok, Sumatera Barat. Perdebatan caleg DPRD Sumbar bernama Bahtul ini berlangsung sengit di tengah keramaian warga. Bapaknya mencoba mempertanyakan kebijakan Bupati Solok yang sedang melakukan kunjungan kerja ke SD-06 Koto Gadang, Gugwe, Kecamatan Gunung Talang. Bahtul mencecar kebijakan Bupati E. Priyadi Asda yang telah melakukan pemecatan sepihak sejumlah aparat nagari atau desa serta sejumlah pegawai di berbagai instansi. Bahtul juga mempertanyakan pemecatan istrinya oleh Bupati yang sudah belasan tahun bekerja di RSUD Arosuka, Solok. Pernyataan-pernyataan Bahtul itu sempat memancing ebosi Bupati. Petugas kepolisian dan petugas Satpo PP yang berada di lokasi berusaha melerai cek cok mulut itu dan meminta Bupati E. Priyadi Asda untuk meninggalkan lokasi. Apa penilaiannya? Nanti tanya sama dinasnya. Oh nggak bisa, kan sudah tanya ke dinas, nggak jawab. Ya tanya ke dia, jangan tanya ke saya. Tanya putuskan baru. Iya, saya putuskan. Iya, sekarang pada kamu. Apa penilaian saya? Penilaian saya ada. Apa penilaiannya? Kenapa? Ada pembaharangan, jerong nggak? Nggak bisa.